Halo guys, kembali lagi sama aku, Asteria. Buat kamu yang pengen merilis lagu di digital store seperti Spotify, iTunes, Deezer, Jukes, dan lain-lain, caranya gampang banget. Buat pengguna Android, kamu sudah bisa langsung download aplikasi Doc Stereo di Play Store. Sementara untuk pengguna iOS, kamu bisa mengunjungi website Doc Stereo di www.dopstereo.com. Dan langsung aja ikuti langkah-langkah selanjutnya. Atau kamu masih bingung nih cara pakai aplikasinya gimana? Tenang, kami sudah siapkan sebuah video tutorial cara menggunakan aplikasi Doc Stereo. Tonton videonya di sini ya. Atau kamu masih pengen tanya-tanya nih tentang hal-hal yang kalian belum ngerti dari perilisan lagu di digital store? Kamu boleh langsung chat kami loh di DM Instagram at dops.stereo. Atau kalau kamu pengen lebih intim atau fast respon, kamu bisa hubungi Doc Stereo di WhatsApp di nomer di bawah ini ya. Ayo-ayo, segera daftarkan lagumu di Doc Stereo. Meskipun banyak yang udah tau nih tentang fitur pitch di Spotify for Artists, namun masih banyak juga yang gak tau tentang cara-cara pitching yang baik dan efektif. Sehingga membuat kurator Spotify tertarik memasukkan lagu kamu ke editorial playlist. Sebagai partner perilisan kamu, Doc Stereo ingin berbagi pengalaman nih tentang cara pitch yang paling efektif dan bisa memperbesar kemungkinan lagu kamu masuk ke editorial playlist Spotify. Apa aja nih faktor-faktor yang membuat lagu kamu bisa masuk ke editorial playlist Spotify? Mari kita bahas. Yang ke satu, genre musik. Faktor pertama adalah genre musik yang kamu pilih saat pitch. Kamu harus mengarahkan lagu kamu untuk masuk ke playlist mana di Spotify. Ada banyak sekali loh playlist editorial Spotify dengan berbagai genre dan berbagai mood. Untuk playlist genre seperti Hip Hop Indo, Cadas Bergema, Boso Jowo, dan lain-lain. Nah, kesempatan kamu masuk ke sana tergantung pilihan genre yang kamu pilih saat pitching. Yang kedua, rilis hari Jumat. Kenapa harus merilis lagu pada hari Jumat? Jawabannya sangat simpel. Karena hampir semua playlist Spotify di-refresh pada hari Jumat. Bahkan ada playlist menggunakan nama hari Jumat. Seperti New Music Friday Indonesia. Nah, kalau lagu kamu rilis di hari selain hari Jumat, maka kesempatan masuk playlist di New Music Friday Indonesia akan tertutup. Yang ketiga, siapa lawan perilisanmu? Perhatikan juga perilisan-perilisan dari artis-artis besar di Indonesia yang satu genre dengan kamu nih. Apakah tanggal rilis mereka sama dengan tanggal rilis kamu atau tidak? Karena itu akan berpengaruh saat kamu pitch lagu kamu di Spotify for Artists. Kalau itu terjadi, kamu diharuskan untuk head-to-head secara langsung melawan artis besar tersebut untuk masuk playlist. Meskipun bisa aja nih, kedua lagu kalian bakal masuk ke playlist. Tapi bayangkan, ketika dalam satu hari tersebut ada 10 artis besar yang akan rilis lagu. Tentu kesempatan kamu untuk masuk playlist akan semakin menipis. Yang keempat, prestasi dalam bermusik. Prestasi yang kami maksud di sini tidak perlu sebuah penghargaan awards atau anugerah musik. Tapi sebatas kamu pernah perform di acara apa? Atau bahkan pernah dimuat dalam artikel website media online apa? Semua termasuk prestasi dalam bermusik. Nah, saat kamu sudah punya prestasi tersebut, kamu bisa ceritakan prestasi kamu di kolom deskripsi saat pitching. Ceritakan kepada kurator bahwa kamu adalah seorang musisi yang hebat. Gunakan bahasa yang hiperbolis agar kurator tertarik untuk memasukkan lagu kamu ke playlist. Ingat, kurator Spotify perlu tahu kamu siapa. Kurator Spotify perlu tahu perkembangan karir bermusikmu seperti apa. Yang kelima, produksi lagu yang bagus. Ini adalah faktor yang sangat penting. Bahkan mungkin faktor utama dalam keberhasilan pitching lagu di Spotify. Di sini yang aku maksud, bukan lagu yang bagus dari segi nada dan struktur musiknya ya. Tapi produksi lagu yang balance dan enak buat didengar. Karena lagu enak sekalipun, kalau cuma direkod pakai gitar dan melalui HP, maka lagu kamu tidak akan bisa bersaing dengan lagu-lagu dari artis lain yang sudah proper dalam produksi. Nah, bayangkan saat kamu pitch lagu kamu, tapi ternyata lagu yang kamu pitch itu direkod akustik menggunakan HP. Dengan hasil yang noise, gak balance, ada suara ayam berkokok tiba-tiba. Apa mungkin lagu kayak gitu akan dipilih kurator untuk masuk playlist? Kemungkinan besar tidak. Yang keenam, promotion plan. Ini adalah faktor terakhir yang juga tidak kalah penting. Mungkin kamu tidak akan percaya bahwa kurator Spotify selalu ngecek akun sosial media kamu sebagai salah satu alasan untuk mereka memasukkan lagu kamu ke playlist. Tapi itu benar terjadi loh. Kurator Spotify selalu ngecek akun sosial media dari artis-artis yang akan merilis lagu. Mereka selalu menilai apakah cara promosi kamu sudah bagus dan unik. Sehingga akan menarik banyak pendengar baru untuk membuka aplikasi Spotify dan mendengarkan lagu kamu. Ingat, Spotify selalu suka kalau kamu bisa menarik pendengar baru untuk mendengarkan lagu di Spotify. Masih banyak banget faktor-faktor lain yang mempengaruhi kesempatan lagu kamu bisa masuk ke editorial playlist Spotify. Tapi, yang kami bahas di atas adalah faktor-faktor paling penting yang mempengaruhi kesempatan lagu kamu bisa masuk. Nah, sebelum aku pamit, aku mau ingetin kamu untuk subscribe channel YouTube Dopp Stereo agar bisa ketemu aku lagi dan juga tidak ketinggalan informasi tentang tips-tips perilisan lagu kamu di digital. Sampai jumpa di video tips Dopp Stereo yang lain. Ayo, segera daftarkan lagu kamu ke Dopp Stereo. Dadah, guys! Yang keempat, prestasi dalam berfusik. Ada pesawat! Kenapa? Tuh, mau ada pesawat. Ada pesawat lagi, Man? Gak anjing. Gak anjing, kenapa siapa? Gak anjing, kenapa siapa ada pesawat? Pernah di-repost media sosial? Media online. Alangi. Bawa tahan, Tukang Gurinda tahan, dan action. Sampai, maaf, nyater ya. Banyak, nyater ya. Takpulah. Takpul. Takpul. Cincang. Kasih-kasih lucu-lucu sedikit. Cincang. Oke, udah hilang. Tiga. Tidak, dua, adik. Rambutnya itu? Tiga, Ma. Set. Alright. Tangannya jangan begini terus ya. Gimana sampe gitu ya? Siang. Tiga, dua, satu, preeet. Bentar, bentar. Bensaaar. Sayang, not phone. Tengok. Terima kasih.